Ya untuk mengetahui seperti apa detail pengelolaan air minum di DKI Jakarta selama ini saya akan menjelaskannya untuk Anda. Seperti tadi sudah Anda simak penjelasan dari Anies Baswedan akan ada babak baru pengelolaan air di Ibu Kota Pemerintah versus swasta. Inilah yang kami angkat untuk Anda tidak puas dengan pengelolaan air di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengambil alih pengelolaan air dari tangan swasta. Bagi warga yang menolak swasta nisasi pengelolaan air selama ini, ini tentu saja adalah sebuah langkah maju. Seperti kita tahu sepanjang tahun beberapa tahun belakangan ini jalan panjang dan berliku ini ditempuh warga di jalur hukum yang menuntut penghentian swasta nisasi air bersih di Ibu Kota. Kita ulas selengkapnya dalam Anies Ambil Alih Air Jakarta berikut ini. Nah kita lihat dulu kronologinya seperti apa. Setelah 20 tahun mengapa Anies Baswedan memutuskan akan mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota. Berikut ini adalah sejumlah alasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan kepada media. Pertama Anies menilai perjanjian kerjasama yang memberikan hak konsesi kepada dua perusahaan swasta di tahun 1997 untuk mengelola air bersih di DKI Jakarta. Nah itu sejak awal sudah bermasalah ini diantaranya adalah perjanjian yang ditanda tangani di penghujung Orde Baru itu diantaranya memberikan hak eksklusifitas kepada dua perusahaan swasta dalam pengelolaan air bersih di Ibu Kota. Kemudian seluruh aspek pengelolaan air bersih ini dikuasai swasta mulai dari air baku, pengelolaannya, distribusi sampai pelayanan. Dan hal ini dianggap yang juga merugikan dalam perjanjian kerjasama ini atau PKS negara memberikan jaminan keuntungan 22% kepada perusahaan swasta. Anies juga kecewa dengan lambannya perluasan air bersih oleh Aetra dan Palija selama 20 tahun ini catatan Anies pihak swasta hanya membangun jaringan air dari 44,5% pada 1998 menjadi 59,4% di 2018. Padahal targetnya pada saat kontrak berakhir 25 tahun kemudian yaitu 2023 targetnya sudah mencapai cakupannya 82%. Nah seperti apa awal swastanisasi dalam pengelolaan air di Ibu Kota akan kami sajikan untuk Anda di sini tepatnya di Juni 1997 ya. Kronologi aksi jadi ada banyak sekali perjalanan hukum ya jadi gugatan warga kemudian dibalas gugatan lagi. Nah pertama kali ini perjanjian kerjasama ditandatangani PAMJAYA bersama dengan dua perusahaan yang kini sudah berganti nama menjadi Palija dan Aetra Air Jakarta. Itu perjanjiannya yang tadi sudah disebutkan bahwa pengelolaan untuk 25 tahun kontrak baru akan berakhir di tahun 2023. Kemudian ini kita lihat koalisi masyarakat yang menolak swastanisasi air Jakarta. KMMS AJ menggugat swastanisasi pengelolaan air oleh swasta ke pengadilan Jakarta Pusat ke PN Jakarta Pusat di 2012. Kemudian gugatan mereka ini dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat pada 2005. Nah kemudian ini atas putusan ini tergugat melakukan banding di pengadilan tinggi Jakarta. Nah Januari 2016 ini pengadilan tinggi Jakarta mengabulkan banding penggugat. Nah belum berhenti di sini dilawan lagi oleh para penggugat yang mengajukan kasasi. Pada November 2017 Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan penggugat sehingga pengelolaan air minum harus dikembalikan ke Pamjaya. Dan untuk melaksanakan perintah pengadilan ini maka pemerintahan DKI Jakarta yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan membentuk tim evaluasi tata kelola air pada Agustus 2017. Tim ini bertugas merumuskan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengakhiri swastanisasi air. Namun dalam perkembangan terbaru ternyata ini salah satu pihak tergugat yaitu Menteri Keuangan ini menggugat balik ya keputusan itu dan kemudian akhirnya MA mengabulkan permohonan kembali EPK yang diajukan oleh KMNKU atas putusan kasasi dan ini putusannya di Maret 2018. Jadi ini ada perkembangan legal terbaru. Nah selanjutnya seperti apa? Anies menyebut menyiapkan tiga opsi untuk mengambil alih pengelolaan air bersih dari tangan swasta. Kita akan nantikan perkembangannya seperti apa ya. Nah ini dia sebenarnya yang kita lihat saat ini adalah kepentingan korporasi beradu dengan kepentingan masyarakat yang ingin mendapatkan akses air yang murah dan merata. Sebenarnya seberapa menggiurkan sih bisnis air bersih di ibu kota ini? Sebagai gambaran mungkin bisa kita intip dari annual report salah satu perusahaan, dua perusahaan swasta yang menangani pengelolaan air bersih di ibu kota yaitu ini kita mulai dari Aetra Air Jaya dulu dan nanti Palija. Kita lihat ini annual report terakhir dari Aetra Air Jakarta di tahun 2017. kita lihat tren pendapatannya ini pendapatannya ya terus meningkat. Di 2017 kita lihat pendapatannya 1,3 triliun rupiah. Ini meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2016 di mana membukukan pendapatan Aetra Air Jakarta 1,28 triliun rupiah. Dan angka ini juga merupakan sebuah lonjakan dari angka di tahun 2015. Pada saat itu pendapatan Aetra Air Jakarta tercatat 1,24 triliun rupiah. Lalu bagaimana margin laba bersih terhadap pendapatan? Nah ini dia marginnya yang pasti ini dua digit menggiurkan ya. Di tahun 2017 ini marginnya 22% laba bersih terhadap pendapatan. Begitu pula di tahun 2016 22%. Sementara margin Aetra tercatat 17% di tahun 2015. Nah menggiurkan sekali ya terlebih pada perjanjian kerjasama juga ada jaminan dan keuntungan 22% yang harus diberikan negara pada dua perusahaan mitra swasta ini. Nah sekarang kita beralih kita lihat seperti apa pendapatan dan margin usaha Palija. Berdasarkan ini annual report terakhir yang bisa kami dapatkan di tahun 2016. Di tahun 2016 ini Palija membukukan pendapatan 1,17 triliun rupiah. Nah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2015 angkanya 1,15 triliun rupiah. Marginnya juga dua digit meskipun tidak sebesar margin Aetra Air Jakarta ya kita lihat. Di Palija ini untuk 2016 margin keuntungan laba bersih terhadap pendapatannya 14,4%. Sementara di tahun 2015 marginnya adalah 12,27%. Bayangkan margin laba bersih dua digit dan juga jangan lupa ada jaminan keuntungan 22% jika tidak tercapai yang harus diberikan oleh negara melalui PAMJAYA. Dan ini diatur dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangan di tahun 1997. Inilah kemudian poin yang disebut oleh Anies Baswedan bermasalah sejak awal ya. Dan selanjutnya kita lihat siapakah dibalik PT Aetra Air Jakarta yang akan didepak Anies Baswedan. Cikal bakal Aetra ini adalah perusahaan bernama PT Kekar Thames Air Indo yang didirikan di tahun 1997 dengan 80% sahamnya dimiliki Thames Water Overseas TW All dan PT Kekar Pola Air Indo sebesar 20%. Ini dia cikal bakalnya ya dari dua perusahaan ini. Dan kemudian sempat terjadi perubahan struktur kepemilikan dan kemudian di tahun kita tahu kemudian selama 10 tahun juga mulai dari 2007 hingga 2017 ini dikuasai perusahaan Akuatiko yang dimiliki oleh Sandiaga Uno dan Rosan Roslani lewat Recapital Advisor. Setelah terpilih menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kemudian melepas sahamnya kepada grup salim. Grup salim masuk melalui Moya Holdings Indonesia mencaplok mayoritas saham PT Aetra Air Jakarta, PT Aetra Air Tanggrang dan PT Akuatiko Air Indonesia senilai 92,87 juta dolar Amerika Serikat atau ini setara dengan 1,24 triliun rupiah. Sandiaga ini melepas sahamnya beberapa bulan sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang mengabulkan permohonan agar pengelolaan air bersih dikembalikan kepada Pemjaya. Nah itu dia kemudian selanjutnya Palija ini kita lihat Palija seperti apa? Siapa? Pemliones Jaya ini ya. Palija juga didirikan di tahun 1997 dan mendandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemjaya untuk mengelola air bersih di ibu kota. Nah ini Palija mendapatkan wilayah barat ibu kota kalau tadi Aetra Air Jakarta mendapatkan wilayah timur ya. Palija adalah PT Pemliones Jaya yang selama 20 tahun ini dikuasai oleh Liones Deus anak usaha dari perusahaan Suez Konglomerat Perancis. Nah kemudian 3 bulan setelah Sandi melepaskan saham di Aetra Air Jakarta pemilik Palija juga melego saham mereka pada September 2017. Kita lihat komposisi kepemilikannya pada September 2017 berubah ya. Kalau itu kita lihat Astratel yang memiliki 49 persen saham ini melepaskan sahamnya kepada PT Mulia Semesta Abadi. Kemudian Suez yang Suez Environment melepaskan 51 persen sahamnya kepada Future Water Limited. Nah seperti itu terjadi perubahan struktur kepemilikan juga di Palija dan sebelumnya di Aetra Air Jakarta. Dan kini pemilik baru Aetra dan Palija harus bersiap menghadapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berniat mengambil alih pengelolaan air bersih di ibu kota dari tangan swasta.